Ya pemirsa, tim Macam Posek Jambi Selatan menangkap pelaku curanmor di kota Jambi. Selain pelaku, polisi turut mengamankan penada aksi kejahatan. Tim Macam Posek Jambi Selatan mengamankan Sukianto umur 48 tahun. Pelaku pencurian sepeda motor di Hotel Mandamin yang berada di Jalan Jenderal Sudirman No. 24 Tambak Sari, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi pada Rabu 29 Juni 2022 lalu. Selain mengamankan Sukianto, polisi juga menemukan kunci letter T yang digunakan Sukianto dalam melancarkan aksinya. Saat diinterogasi, Sukianto juga langsung mengakui perbuatannya. Dan menyebut bahwa motor hasil curian tersebut telah dijual ke seseorang bernama Rendiana, warga Kabupaten Musi Banyuasin. Pihak kepolisian kemudian langsung melakukan pengembangan dan berhasil menangkap Rendiana di Kabupaten Musi Banyuasin. Sementara itu, Kaposek Jambi Selatan AKP Suhendri saat dikonfirmasi mengatakan pencurian tersebut terjadi pada selasa 18 Juni 2022 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di salah satu rumah warga Kecamatan Jambi Selatan. Saat ini, kedua pelaku telah diamankan di rutan Maposek Jambi Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dimas Sanjaya, Cik TV, Melaporkan.